Hai menurut dokter sih dari parasit yang dibawa oleh kutu Selamat datang di keluarga Mio Mio Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sambil menunggu kliniknya buka teman-teman kita ngeliatin deh teman-teman kan habis ini kita akan mau bawa sih siapa kali atau klinik ya teman-teman tapi karena kliknya bentar bukanya masih agak sorean sedikit ya kira-kira atau jam yang tiga kita baru kesana sebenarnya juga tadi sih cuman udah tutup tadi dapat info habis ini buka lagi kita baru kesana nih nih apa tadi main-main manjanya ini ya tentu manja semua itu manja mereka kenapa kita susu ini Monggo Pak Monggo itu ada orang habis potong apa namanya potong pohon jadi mereka tadi takut sempat sembunyi sempat sembunyi sekarang udah kan udah selesai potong pohonnya jadi mereka udah enggak takut lagi udah bermain sendiri nyaman mereka apa apa minta cucu tadi udah aku kasihnya itu jaman-jaman ya selesai makan selang 1-2 jam kan setelah mereka bermain aku susu biasa di sehat habis ini bentar lagi kasih makan mereka makan siangnya habis itu ntar jam 2 jam jam 3 jam 4 aku kasih aku kasih susu habis itu ntar malamnya jam 7 jam 7 setelah isya itu aku kasih makan baru mereka harus tidur ikut lagi ikut lagi ikut lagi nggak jadilah nggak jadi Hai teman-teman 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 ini belum ini ini gak tahu ini lama banget ini ini tumbuhnya lama banget yang ini si botak ini tapi yang yang ini udah udah tumbuh itu tuh tuh tumbuh udah tumbuh bulunya yang ini yang ini yang belum teman-teman 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 tapi di kuping udah mulai sih mulai-mulai teman-teman kupingnya cemung semuanya bermain tadi bermain di di halaman itu ada guling-guling lah kembali berantem hehehe apa bentar hari ini saya mau bawa kalian ke klinik ya teman-teman karena kita udah ada tadi sebenernya janjiannya gak siang tapi karena cuacanya terlalu panas kasian sama kalian jadi aku nunggu jam sore ini jam 3 ini berangkat dan habis itu kita bawa ke kliniknya tadi Alhamdulillah ada donasi dari seseorang ya teman-teman, insya Allah nanti kita sebutkan namanya karena kita buru-buru ada janjian sama dokter, jadi kita langsung aja teman-teman ya, soalnya kasian jari jamnya udah nunggu insya Allah ini insya Allah ini udah aman teman-teman ya gak goyang ini tadi udah aku siapin sih sebenarnya cuman kan nunggu jam 3 dulu oh iya lupa helmnya, bentar bentar tadi sampai lupa helmnya teman-teman minta doanya buat kalian teman-teman ya Alhamdulillah udah nyampe teman-teman ini ternyata timurnya pas hotel Grand Mansion teman-teman ya disini teman-teman Sekar Klinik kita bawa masuk ke dalam sini ya teman-teman ya yuk, semuanya mudah-mudahan nanti di dalam helm, boleh aku rekam eh, proses pengobatan si Kalia ini harusnya tersiapan ini tersiapan sebuah selamat menikmati tadi di klinik sempat sempat videoin si Kalia ya terus kita konsultasi sama dokternya dokternya bilang Kalia ternyata dehidrasi juga yang pasti dia kena syarafnya ada bakteri yang ke otaknya yang dibawa menurut dokter sih dari parasit yang dibawa oleh kutu jadi Kalia tadi dehidrasi terus akhirnya kan nutrisi di tubuhnya si Kalia kan diambil sama si kutu jadi dia harus semakin drop tadi dicek juga darahnya dicek semuanya itu masih kurang jadi terpaksa dan ditinggal disana insya Allah besok saya kesana lagi untuk mengecek kondisi Kalia tapi kemungkinan besar Kalia harus di klinik itu sampai satu mingguan lah mungkin jadi untuk pemulihan ya teman-teman karena kayaknya sudah lemas banget dan perkiraan dari dokter si Kalia itu ada sekitar satu minggu lebih ternyata lebih dari satu minggu dia udah sakit tapi kan memang aku mulai Kalia kan mulai kemarin yang tadi malam juga aku cobain kasih susukan juga ditanyain sama si dokter selama aku pegang dikasih apa cuman memang mulai tadi malam aku cuman kasih susu sama Yakul doang jadi nggak aku kasih yang macam-macam cuman itu aja tapi menurut dokter itu pun masih kurang kita tunggulah perkembangan dari si Kalia selanjutnya teman-teman oh iya teman-teman tadi di klinik kan nggak boleh ya aku videoin jadi kayak tadi itu video-video yang aku videoin tadi maksudnya awal itu awal masuk ke tempat kliniknya terus ke tempat klinik terus masuk ke dalamnya itu waktu dia kondisi videonya si Kalia itu aku nyuri-nyuri teman-teman soalnya kan memang prosedur rumah sakit katanya nggak boleh di video ya cuman tadi sempat agak lama video ketika udah dipasang infusnya baru boleh cuman kan lihat kondisinya si Kalia sayangnya nggak tega kelihatan dia lemes banget kan nggak tega ya teman-teman terus aku keluar aku tungguin tes di lab nya untuk Kalia ternyata sel darah merahnya dia kurang banget terus aku pamit ke Kalia terus habis itu yaudah pulang yaudah teman-teman cukup sekian dulu video dari kami keluarga Miu-Miu hari ini dan juga kan aku waktunya kasih makan mereka ya selalunya sih satu jam yang lalu aku kasih makan mereka kasih makan si ini geng kunyi juga tapi karena tadi kan disana agak lama jadi kita sudahi dulu video kali ini jangan lupa subscribe like dan komen dan juga nyalakan tombol loncengnya agar dapat beritauan video terbaru kami tentang kondisi karya wassalamualaikum alhamdulillah wabarakatuh si karya itu beratnya cuman 2 kg kurang salah-salah jadi jauh jadi kurus banget gak kayak ini kayak banteng apa? 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 maem? maem apa? maem sate? maem sate? maem sate? maem sate? maem sate? maem sate? hmmm hmmm